Intro Wali Kota Risma mengatakan, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sangat luar biasa, seperti tenaga medis yang ada di Surabaya, tidak kalah dengan yang dimiliki negara lain. Buktinya, pemerintah kota Surabaya bersama dengan Persi, Ikatan Dokter Indonesia IDI Jaban Surabaya, serta seluruh rumah sakit dapat mengatasi, menekan, dan mengendalikan angka penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, Wali Kota Risma meminta ke depan agar kualitas manajemen semakin ditingkatkan, terutama meningkatkan kinerja dan efektivitas, sehingga diharapkan industri rumah sakit dapat semakin maju di Surabaya. Menurutnya, industri rumah sakit memiliki komponen yang sangat kompleks, terdiri dari industri apotek, obat-obatan, laboratorium, penginapan, transportasi, serta restoran. Oleh karena itu, Presiden UCLG ASPAK ini pun menegaskan, bahwa meningkatkan kinerja dan manajemen sangat penting dilakukan, namun begitu untuk menjamin kualitas juga dinilai penting, makanya dibutuhkan evaluasi. Dokter ini punya potensi luar biasa. Saya selalu menyampaikan ke Pak Dodo dan teman-teman IDI bahwa, sebetulnya kualitas MDM kita nggak kalah. Dokter-dokter kita luar biasa. Tapi kemudian, kita terkaget-kaget saat kemudian, contohnya, ada masalah kemarin. Saya terutama saat itu sangat, apa namanya, sangat bingung bagaimana. Tapi kemudian, dari situlah lain nanganya kebersamaan. Di kesempatan yang sama, ia kembali menekankan agar bersama-sama semakin kuat dan meningkatkan manajemen serta pengelolaan rumah sakit. Dengan harapan, potensi yang dimiliki dapat dikelola dengan baik di kota sendiri, sehingga membawa dampak yang positif, yakni peningkatan ekonomi terhadap suatu kota atau daerah. Terima kasih.